Intro Suhu yang saya muliakan, terima kasih atas undangan yang disampaikan Sehingga saya bisa hadir disini untuk yang keberapa kali suhu ya Suhu saya sampai gak ingat saya sudah berapa kali Tiap tahun rasanya saya kesini Dan tiap tahun topiknya menarik-menarik Seperti tema kita pada kesempatan ini adalah tentang kematian Saudara-saudara Kita rata-rata tahu tentang kematian Sehingga ketika tema ini disampaikan Saya merasa aduh, semua orang kan tahu kematian Siapa diantara anda yang belum tahu tentang kematian Sudah tahu? Sudah Sudah tahu kan? Belum Segini umurnya belum tahu kematian Sudah-sudara, kenapa anda belum tahu Karena orang-orang itu selalu menyembunyikan kenyataan tentang kematian Beberapa waktu yang lalu Itu saya mendengar Ataupun saya mendapatkan kabar dari salah seorang anak buddhist kecil Anak sekolah minggu Kayaknya belum sekolah dia Jadi hanya ikut sekolah minggu saja Kemudian Anak ini Ditelepon oleh papahnya Karena papahnya mau ke Jawa Tengah Mengendarai mobil Jadi ditelepon Nak Ini papah di jalan nak Papah mau ke kota A Nah Kemudian anaknya ngomong Oke pak Hati-hati di jalan ya pak Jangan mati ya pak Sudah-sudara Mamahnya kaget Mamahnya kan di sampingnya anak ini Jadi mamahnya gak ikut pergi Ih Jangan ngomong Jangan ngomong gitu Loh kenapa ma? Ini gak baik omongan itu Loh Saya memang gak kepingin Papah mati mah Kenapa gak boleh diomongkan Iya kan? Anda sendiri sekarang Kalau saya peseni Pulang dari sini hati-hati ya Jangan mati Kira-kira apa perasaan Anda? Galau Ini yang ngomong bantainya ini soalnya Bahaya ini Bahkan saya pun sering Sudara dikasih pesan semacam itu Saya naik di mobil Atau waktu saya mau jalan ke mobil Kemudian saya naik mobil Itu masih ada orang pesan sama saya Bantai hati-hati loh Loh ini sudah duduk di mobil Baik-baik Hati-hati bagian mana Mestinya kamu ngomonglah sama Sopirnya dong Saya kan gak nyetir Masih ngomong hati-hati lagi Tapi ya itulah Cuman belakangnya itu tidak mengatakan Hati-hati loh Bante Kalau mati Belum ada yang berani ngomong gitu Tapi setelah ini Anda silahkan Ngomong itu gak problem Kenapa saudara? Nah inilah yang membuat orang itu Tidak tahu tentang kematian Karena mereka selalu ditutup-tutupi Kematian itu Tidak gampang ngomongkan kematian Beberapa orang di kalangan kita Mengatakan Hush gak boleh ngomong mati-mati Kan kalau kita ulang tahun Kan sering juga dikatakan Selamat ulang tahun Hidupmu sudah bertambah Jatah hidupmu juga sudah berkurang Semoga selalu berbahagia Silahkan mendoakan begitu Lain kali kan tidak akan diberi kesempatan Mengucapkan ulang tahun lagi Bahkan saudara-saudara saya Pernah Berkunjung ke rumah duka Rumah duka Keluarga yang meninggal itu Rasanya nangisnya kenceng sekali Sampai saya Mau ngomong aja susah Saya baru Saudara-saudara Malam ini setelah kita membacakan Parita Kita akan Bahwa mendiang adalah Saya sampai merasa Wah ini Gimana ya caranya Kemudian saya mengatakan Saudara-saudara Memang ditinggal orang yang ditacintai Itu memang menyedihkan Sehingga kita kadang-kadang Menangis dengan keras Tetapi ketika yang menangis itu Ditanya mau ikut Biasanya tidak akan memberikan tanggapan Sehingga Menangisnya itu kadang lalu kita pertanyakan Apa gunanya menangis Karena ketika menangis dengan keras Dan mendiang itu Buka mata Itu pun keluarga juga lari Berantakan semua Jadi apa gunanya menangis Begitu saya menyelesaikan kata-kata itu Semua menangisnya berhenti Dan saya ceramah dengan lancar sekali Dan akhirnya Tidak pernah diundang lagi Saudara-saudara Inilah kenapa Karena kematian itu Ditutup-tutupi Kematian itu tidak Mau dibicarakan Dikatakan itu Sebagai Apa Salah satu hal yang Tidak bolehlah diomongkan Sehingga akhirnya Banyak orang kemudian ditanya Kematian itu apa Tidak ngerti Seperti anda hari ini Jadi sebaiknya saya jelaskan Apa enggak Karena percuma Atau nanti anda juga Jangan ngomong mati-mati Ngomong yang hidup-hidup saja Nah Dulu pernah ada orang bertanya Sita ini Hidup ini untuk apa ya Kan kalau mau ngomong mati Itu kan kita harus tahu hidup Hidup ini untuk apa Saudara-saudara Kalau anda enggak tahu mati Saya tahunya ulang ya Anda tahu mati enggak Tahu Tadi anda ngomongnya enggak tahu Sekarang setelah Mau saya jelaskan Ngomong tahu Nah kalau anda sudah tahu Untuk apa saya jelaskan Tahu enggak 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 tahu tahu mati Enggak Kalau hidup tahu enggak Tahu Tahu Apa Tidak mati Winter Berarti anda tahu mati Tidak hidup Tidak hidup Sedara-sedara Ada orang yang tahu ngomong Kita mati ini susah ya Kita ngomongkan ya Tapi kita sekarang Kalau kita mau tanya tentang hidup Ini apa Kenapa Apa tujuan hidup Lalu orang ini menceritakan Bahwa Kita ini sebetulnya Lahir itu dengan Stres Kita ini stres waktu lahir Maksudnya apa Nah itu dia Kita itu waktu di dalam kandungan Kata orangnya Kita waktu di dalam kandungan Saya sebetulnya agak mikir Masa kamu ingat ya di dalam kandungan Tapi oke lah Kita ikuti ceritanya dia tadi Kita itu waktu di dalam kandungan Suasananya hangat Tenang Dan Apa ya Penuh kasih sayang Karena ibu kan biasanya Yang pernah hamil Ibu-ibu Yang pernah hamil Biasanya ngelus-ngelus Barutnya Tiap hari disayang-sayang Mulai dari dua bulan Tiga bulan Dan seterusnya Begitu ibu-ibu Ya Kalau bapak-bapak juga Biasanya gitu Cuma hamilnya bapak-bapak Belasan tahun gak lahir Di los-ngelus Tiap hari di los-ngelus Hari ini isinya Makanan apa saja ya Nah saudara-saudara Jadi bayi di dalam kandungan Itu merasa nyaman sekali Tapi Begitu lahir Langsung dibuat stres Salah satunya ya sesuai dengan jawaban Salah satu ibu tadi Harus nangis Jadi bayi yang di dalam tenang Anda gak pernah dengarkan Waktu didengarkan pakai stetoskop Loh Bayinya nangis nih di dalam Ibu-ibu yang pernah hamil Siapa ini Siapa Belum tentu ibu Ibu-ibu belum tentu hamil Siapa yang sudah pernah hamil Nah Pernah gak dokter memeriksa Ih bayinya kok nangis di dalam Gak ada toh Adanya detak jantung Oh ini bayinya goyang-goyang Dan lain-lain Nah saudara-saudara Bayi gak pernah nangis Tapi begitu keluar Langsung dibikin nangis Langsung stres Bayinya Tidak nangis Bayi kalau lahir Tidak nangis Adalah kesalahan Harus dibuat sampai nangis Entah dibanting Entah dicekik Entah digigit Pokoknya harus nangis Ngalami gak itu Ibu-ibu Iya kan Dimandikan air panas Didinginkan Panas Dingin Panas Dingin Masukkan mesin cuci Dan lain-lain Pokoknya harus nangis Anda bisa bayangkan Si bayi sudah mengalami Stres yang pertama Kemudian biasanya Beberapa ibu-ibu Melahirkan Itu di rumah sakit Ada ibu-ibu yang lahir Di rumah Ini masih Model yang lahir di rumah Masih ada biasanya Ada yang lahir di rumah Di taksi Dan lain sebagainya Ya tetapi pada umumnya Di rumah sakit Bagi ibu-ibu yang melahirkan Di rumah sakit Menurut beberapa Yang mengalami Saya tidak mengalami Saya juga bukan Pengamat di bagian ini Saya hanya pendengar Beberapa orang yang mengalami Katanya rumah sakit Tempat melahirkan itu Dingin AC-nya Betul ibu-ibu Betul apa enggak Betul ya Berarti yang saya dengar Betul Nah jadi Anda bisa bayangkan Bayi yang di dalam Kandungan dengan Suhu tubuh Langsung keluar Dingin Menggigil Kemudian Bayi yang lahir ini Belum lahir saja Sudah diteriakin Ya sudah kelihatan Hidungnya Ya kelihatan Hidungnya Ya sekarang kupingnya Ya sekarang bibirnya Nah sekarang baru komplit Kepalanya Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi Belum keluar Di dalam perut yang tenang Sejuk Hangat Nyaman Penuh kasih sayang Begitu keluar Teriakan Teriakan Duingin Harus nangis Tidak mau nangis Kukuli Sampai nangis Saudara-saudara Dikatakan oleh orang itu Inilah stres Bayi membawa stres Dan di dalam kehidupannya ini Stresnya ini akan berkepanjangan Dan stres ini nanti menjadi Pilihan Bagi bayi tersebut Apakah kita akan melanjutkan stres Dengan selalu mengeluh Aduh Hidupku kok sulit sekalian Kerja ya susah Cari pasangan ya susah Sekolah ya susah Ikut orang tua ya susah Kewihara ya susah Tidak kewihara lebih susah Dan seterusnya Dan seterusnya Orang yang seperti ini Stresnya berkepanjangan Dia tidak akan melihat hidup ini bahagia Dia selalu mengeluh dengan rumah tangganya Dia mengeluh dengan ekonomi Dia mengeluh dengan apa saja yang dia temui dalam kehidupan sehari-hari Itu tipikal Tipikal Kelompok yang pertama Apakah ada diantara anda yang seperti itu? Ada Semoga Tidak ada Ada Tipe yang kedua Dia merendongkan Duh Aku lahir Kamu bikin stres Saya harus Balas dendam Saya dulu bayi Dibuli Saya bayi Saya bayi dibuli Dikebuki biar nangis Dicubit Dibikin dingin sekali Diangetin Pokoknya aku disakiti Sampai aku menangis Oke Kalau begitu Saya hidup Untuk membalas dendam Saya akan hidup untuk membalas dendam Sehingga Ketika nanti Saya meninggal Kamu yang menangis Kamu yang stres Saya Yang bahagia Dulu Saya nangis Kamu ngakak-ngakak Kamu ketawa Saya diem aja Kamu yang nangis Kan gitu tau Kalau bayinya diem aja Ditepuknya tetap Diem Yang stres kan tingkungannya Dokternya ikut stres Iya kan Tapi begitu Bayinya Nangis Semua ketawa dan tepuk tangan Aku akan balas dendam hal itu Yaitu Ketika saya meninggal Saya ketawa Kamu yang menangis Saudara-saudara Siapa yang punya Watak seperti ini Kalau tadi yang pertama Wataknya dilanjutkan Yaitu Aku stres Rumah tanggaku Tidak membahagiakan Pekerjaanku Tidak membahagiakan Dan seterusnya Siapa itu Yang punya watak itu Anda ada di sini Ada Ada atau tidak ada Anda ini kelihatannya Datang tadi Bawa tangan Bisa tepuk tangan Sekarang ditanya Belum bisa jawab Ada tidak ada Yang seperti itu Hah Ada Ya Jadi yang melanjutkan aku Stres Hidupku penuh Penderitaan Dan lain-lain Ada Sekarang yang jenis yang kedua Hidup dengan dendam Aku akan membuat Kamu nanti nangis Ketika aku meninggal Ada tidak yang punya Pilihan ini Tidak ada Siapa yang mengatakan Tidak ada yang punya pikiran ini Satu, dua, tiga Ya agak lama Gak apa-apa Gak saya tanya kok Satu, dua, tiga, empat Oke Siapa yang merasa Hidupnya perlu membalas dendam Masa kecil yang kurang bahagia itu Hanya satu Tadi yang tunjuk jari Tidak mau pakai dendam Ada dua puluh orang Yang pakai dendam Cuman satu Berarti sisanya Itu sebetulnya kelompok satu Ya hidupku penuh penderitaan Saudara-saudara Orang yang hidupnya penuh penderitaan Meneruskan penderitaan waktu masih bayi Dia akan selalu menderita seumur hidup Sampai mati pun dia Tetap ditertawakan oleh lingkungannya Jadi saudara-saudara Ketika bayi dia nangis Lingkungan tertawa Dan ketika meninggal Dia juga Kalau dia stres Terus begitu Akhirnya dia mati pun Dia menangis Dan lingkungannya ketawa Karena lingkungannya ketawa Dia akan mengatakan Saudara-saudara Hari ini kita berbahagia Itu di dalam batin Kita berbahagia sekali Karena keluarga kita Yang sebetulnya Sangat penuh Dengan Dengan Pekeluh Kesah ini Sudah berangkat Dari dunia ini Sehingga kita bisa Mengistirahatkan kuping kita Tidak mendengar Keluh kesahnya dia lagi Dia menangis di dalam Akhirannya Dia menangis di dalam kehidupannya Lingkungannya tertawa Waktu dia lahir Dan lingkungannya tertawa Ketika dia meninggal Tidak ada artinya Hidupnya itu Tipikal yang kedua Tidak bales dendam Ya sudah Jalani aja Jalani aja Sampai mati Jalani aja Tak berprestasi Yang dengan dendam Ini yang akan Kita bahas hari ini Tapi karena waktunya Sudah selesai Saya harus sampai jam 5 Jadi kita cukupkan ya Loh saya hanya sampai jam 5 Waktu saya Cukup ya Sampai jam 7 Dimarahi suhu nanti Sudah-sudah Dengan kita bales dendam itu Sebetulnya kita lalu berpikir Apa yang harus saya buat Dalam hidup saya ini Supaya saya ketika mati Saya bahagia Dan ketika saya mati Lingkungan saya Menangis Anda tahu Kalau orang mati ditangis itu Artinya orang Yang hidupnya baik Atau yang hidupnya jahat Hidupnya baik Nah jadi Sudah-sudah Dengan semangat membalas dendam Sebetulnya membuat kita Kemudian mengubah pola pikir kita Mengubah cara berbicara kita Mengubah perilaku kita Untuk membuat Hidup kita ini Semaksimal mungkin Berisi kebajikan Semaksimal mungkin Memberikan manfaat untuk lingkungan Sehingga hasilnya adalah Ketika kita meninggal Karena kita banyak Berbuat baik Maka kelahiran kita Setelah meninggal Adalah di alam bahagia Kita tertawa Karena saya berbuat baik Dengan badan saya Saya selalu berbuat baik Dengan ucapan saya Saya selalu berbuat baik Dengan pikiran saya Maka ketika meninggal Kumpulan kebajikan saya itu Akan melahirkan saya Mengkondisikan saya terlahir Di alam bahagia Sedangkan lingkungan saya Karena merasakan kebaikan saya Merasakan Nasihat-nasihat saya yang bermanfaat Merasakan pikiran-pikiran saya yang positif Maka ketika saya meninggal Mereka merasa kehilangan Tuh Kok gak ada lagi orang sebaik dia Kok gak ada lagi orang Se Se Apa se Orang yang suka menolong seperti dia Kok gak ada lagi Orang yang mau memikirkan orang lain seperti dia Aduh Kepergian kita menjadi Kesedihan untuk mereka Balas dendamnya Berhasil Sehingga kita terlahir di alam bahagia Ketawa-ketawa melihat mereka menangis Rasain lu Kamu dulu membuat saya menangis Sekarang kamu menangis Karena saya Kenapa saudara? Karena kebajikan kita Bukan karena kejahatan kita Kalau kita hidupnya jahat Pikirannya jelek Mulutnya omongannya jahat Maka ketika kita meninggal Mereka tertawa Dan kita menangis Karena kita terlahir di alam menderita Tetapi ketika kita mengisi hidup Kita ini dengan kebajikan Kebajikan itu adalah Yang diajarkan Di dalam dharma Paling tidak kita akan merenungkan Apa yang ingin saya dapatkan Lakukanlah kepada orang lain Apa yang ingin saya hindari Jangan lakukan kepada orang lain Itu konsep yang paling sederhana Saya tidak ingin disakiti Batin saya Maka jangan menyakiti orang lain Baik dengan kata-kata Maupun berlaku Saya ingin memperoleh kasih sayang Maka kembangkanlah kasih sayang Kepada semua makhluk Dengan dasar seperti itu Maka hidup kita Mulai setelangkah demi setelangkah Berisi kebajikan dengan badan Ucapan dan pikiran Apalagi kita lalu mengembangkan Lima latihan kemoralan Tidak membunuh Tidak mencuri Tidak berjina Tidak bohong Dan tidak mabuk-mabuan Kelima hal inilah Yang mengendalikan kita Supaya kita tidak menyakiti pihak lain Membunuh jelas menyakiti pihak lain Mencuri menyakiti pihak lain Berjina menyakiti pihak lain Berbohong menyakiti pihak lain Dan mabuk-mabuan Mengkondisikan Kita melanggar keempat sila yang lainnya Orang berbohong Orang mabuk Ditanya pertama Kamu mabuk ya? Enggak Oh mukanya sudah muerah semua Kamu mabuk? Enggak Bohong Kemudian kita mabuk kamu Enggak Mabuk kamu Enggak Anas kamu Nah terus berkelahi Berkelahi terus nusuk Terus jadi pembunuhan Dan lain sebagainya Nah karena itu Dengan menjalankan Lima sila dengan baik Anda sudah punya Kesempatan Untuk membalas Dendam Atas penderitaan Sewaktu kita lahir Apalagi kemudian Kita mengembangkan kerelaan Kita berbagi kasih sayang Berbagi ucapan yang manis Berbagi pola pikir yang positif Maka itu langkah-langkah yang perlu kita lakukan Untuk mencapai Kebahagiaan di akhir kehidupan Karena di dalam dama disampaikan Sesuai dengan benih yang ditabur Itulah buah yang akan kita panen Kalau kita melakukan banyak kebajikan Maka buah kebajikan itu Akan kembali kepada diri kita Dalam bentuk terlahir di alam bahagia Oleh karena itu saudara-saudara Apakah kematian itu sesuatu yang membuat kita menderita Atau berbahagia Itu tergantung pada diri kita Kalau kita mengisi hidup kita ini dengan kejahatan Dengan badan Dengan ucapan Dengan pikiran Maka kematian justru menjadikan penderitaan Kematian adalah duka cita untuk kita Karena kita di dalam kehidupan ini Setelah selesai Kita akan lahir di alam menderita Dan lingkungan kita tertawa Karena si pembuat masalah sudah meninggal Jadi Hidup Menjengkelkan Mati pun Menimbulkan Kebahagiaan bagi lingkungan Dan penderitaan bagi diri kita Tapi kalau selama hidup kita ini mengisi dengan kebajikan Selalu punya konsep Selalu punya konsep apa yang saya ingin dapatkan saya harus lakukan kepada orang lain Apa yang saya ingin hindari saya hindari juga lakukan kepada orang lain Kemudian kita juga mengembangkan pelaksanaan latihan lima kemoralan dan kerelaan Mengembangkan cinta kasih Maka di dalam hidup kita ini kita selalu melakukan kebajikan dengan badan Kebajikan dengan ucapan Kebajikan dengan pikiran Sehingga ketika kita meninggal dunia nanti Yang ada hanyalah suka cita Karena kehidupan kita disini selesai Dan kita akan terlahir di alam bahagia Dan tujuan kita untuk membalas dendam akhirnya tercapai Bahwa lahir kita stres Tetapi hidup kita kembangkan dengan kebajikan Sehingga akhirnya ketika kita meninggal Kita meninggalkan kesan yang baik untuk keluarga kita Kesan yang baik untuk teman-teman kita Kesan yang baik untuk lingkungan kita Sehingga mereka mungkin akan mencontoh diri kita yang baik Sehingga mereka akhirnya bisa menjadi pelaku kebajikan Di tempat masing-masing Inilah yang menjadi dasar berduka cita Atau bersuka cita menghadapi kematian Semua ada di diri kita pilihan itu Kalau kita sekarang bisa mengembangkan kebajikan Mulai sekarang sampai selama-lamanya Dan bisa menjadi contoh untuk lingkungan kita Maka akhir kehidupan ini Menjadi sukacita untuk kita Dan menginspirasi mereka yang berada di sekitar kita Untuk terus mengembangkan kebajikan Mulai sekarang sampai selama-lamanya Sampai akhir kehidupan Inilah yang perlu saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai ketemu Terima kasih Sampai ketemu Terima kasih Sampai ketemu Terima kasih